Sefjuna pernah gak ditolak cewek? Pernah lah. Pernah masak sih? Baru-baru ini aja. Itu temen kita tuh. Hobi selain masak, apa sih Sefjuna? Hobi nya? Saya motoran, jalan jauh. Ada berapa? Motor satu. Kita mah bukan kolektor. Kita rider. Percuma punya motor banyak-banyak, kalo gak pernah dipakai ngapain? Oh gitu ya? Saya punya satu aja sekarang karena sibuk jadi agak jarang-jarang dinyalain itu aja udah sedih. Ngerawatnya gini? Iya, ngerawatnya biasa aja. Makanya jangan banyak-banyak punya motor, ngapain sih? Mahal ya? Mahal, ngapain? Oke. Pernah touring paling jauh kemana dan pengen touring saat-saat kemana? Oke, saya jelasin dulu. Motor saya dengan stand tingginya itu, sampai hari ini sudah seluruh Indonesia. Sampai hari ini ya, artinya sekarang kan Trans Papua lagi dibangun. 650 kg itu kan belum jadi. Jadi itu belum tentunya. Karena satu belum jadi. Jadi seluruh Indonesia kurang lebih sudah. Kalimantan baru kemarin, Sulawesi udah beberapa kali. Sumatera juga dari selatan ke utara udah seberapa kali. Jakarta Bali setahun 4 kali. Sering ya? NTT semua udah. Nah, September keinginan saya terwujud jadi. Karena teman-teman baik mewujudkannya. Itu kita dari India ke Bhutan. Jadi memang ada beberapa orang nih, grup teman kita ini memang suka riding ke daerah-daerah eksotis. Itu lah yang sebenarnya sangat sengsara. Baru mau nanya, seru ya nggak? Sengsara, sengsara, sengsara. Enggak bercanda saya sengsara. Itu yang kehabisan oksigen mau mati banyak. Tapi kita selalu kembali lagi, kembali lagi. Gimana? Kan dia tinggi kan? Itu tinggi loh. Himalaya itu. Jadi dinginnya luar biasa. Oksigennya tipisnya luar biasa. Motornya itu nggak ini? Nah, makanya motornya hanya satu brand ini yang sama. Motor yang lain nggak sanggup. Karena sistem pengapiannya dia bagus, jadi dia masih bisa. Kalau motor yang lain, ya nggak mungkin. Ada deh gitu. Royal Envy. Gila motor perang dari zaman dulu. Iya, Royal Envy aja. Karena sistemnya masih pengapiannya bagus. Dan motor itu badak banget. Percaya sih gue. Ya, punya ya? Bagus itu bagus. Saya akuin itu bagus. Saya nggak punya di sini, tapi bagus. Oh, kok nggak punya? Ini tuh kayaknya motor siapa? Nyewa kalau di sana. Oh, gitu. Berarti saya ke satu tempat sewa motor jalan-jalan. Kalau yang pengen. Yang pengen? Ini masih susah nih masih ngantre. Riding di atas di es. Kita bukan salju ya. Es. Jadi ini ada sungai panjang danau gede dan lain sebagainya. Itu yang beku. Jadi kita riding di atas es. Itu hanya di bulan Maret. Dan hanya bisa 6 orang. Makanya yang ngantre banyak. Itu di Mongolia. Itu keseru sih. Itu again ya. Ridingnya paling gitu aja. Cuman kan dengan iklimnya dan terrainnya itu yang bikin. Challenge-nya itu. Mental. Semua itu mental. Wih, gila. Cokok banget kan. Wih, gila. Gue aja kan puncak udah masuk angin bro. Oke lanjut. Chef Juna pernah nggak ditolak cewek? Pernah lah. Pernah sih? Pernah sih? Pernah, pernah. Baru-baru ini aja. Oh ini nggak, nggak, nggak. Bacana. Bacana. Pernah lah, pernah. Gak sekali. Pernah. Pernah. SMP, SMA. Ya beberapa tahun terakhir ini pernah. Aduh, seganteng ini ditolak bos. Pernah lah. Kalau nggak pernah mah bohong namanya. Gue sekali doang. Ciannya sesombong gitu. Pernah ya? Kalau saya berapa kali ya? Kalau yang saya ingat mungkin sekali juga. Tapi karena saya tidak pernah nembak gitu loh. Jadi kalau misalnya jaman dulu SMP, SMA gitu. Kalau suka sama cewek ya udah liatin aja udah seneng. Gak usah coba cari usaha gitu loh. Jadi nggak pernah kena tolak gitu. Gitu. Jadi mungkin boleh di baratnya bilang antara tahu diri atau kurang berani lah gitu ya. Tapi kalau yang kemarin ya sempet. Sempet ya. Sempet. Sebenernya deket. Eh di deket juga lagi deket. Eh dia jauh. Kampret. Gitu. Nah tapi sekarang sudah menemukan pujaan hatinya. Sebenernya kita mau challenge Chef Juna langsung nih main PUBG. Ya udah. Bisa nggak nih. Nah kan selama ini kan kalau di tempat-tempat kalian challenge nya tuh masak. Itu biasa. Kalau ini sekarang kita tangkan Chef Juna main game. Dan dia juga penasaran sebenernya game nya. Sebenernya gimana sih mau minta ajarin gue gitu. Game nya tuh dari mana? Dari konsol atau dari HP? Dari mobile Chef. Dari handphone. Gila. Sekarang udah serba cepet main game. Jadi yang dipencet ada tombolnya nanti di layarnya gitu. Iya ada tombolnya. Nih kita langsung mulai aja ya. Kali ya. Kita langsung perkenalkan game nya. Jadi ini lagi hype banget Chef. Dapet tuh. Adil wah main. PUBG ini. PUBG. Ini udah masuk. Dia pakai ID gue. Buat latihan dulu ya. Gue pakai ID BD gue. Kita start matching. Jadi kita main quick match. Jadi ini gak 100 orang random nya. Jadi ada 20 orang yang harus kita pukul. Oke. Oh kalau mau pukul pencet ini. Ya ini buat pukul. Terus? Ini ngapain? Dipukulin aja orang-orang. Oke guys. Kita sudah dalam permainan. Bersama Chef Juna. Waduh cukup 8 nih. Ini seru loh Chef game nya. Kita latihan. Gari-gari punjuk kosong. Oke. Jadi Chef Juna nomor 3 ya. Ya. Dia nomor 3. Dia lagi di atas. Latihan. Latihan ya mbak. Ya masuk ke rumah ya. Kita udah mati 2 Chef. Kasian lah. Gitu dong nih kasiannya. Gak jago mereka ternyata gak usah jadi temen lah. Hahaha. Kita dibalik batuin aja nih Chef. Nih. Kita nongkrong disini aja. Nih jengkok. Gue udah nyampe. Kanan. Ke kanan. Nah kesitu. Eh gue tembalkan. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Iya yuk. Nengok Chef. Nenak pohon. Mati juga dia. Maksudnya sini. Balik pohon. Wih kita di posisi. 4. Lumayanlah. Oke. Enggak sama-sama matilah. Sama-sama mati ya. Ya. Sip. Gimana해서 Juna ngelaman main PUBG. Ini yang bahaya kan, saya udah piangan yang ada gak mau kemana-mana terus-terusan lagi. tapi overall ini menyenangkan ya gamenya ya gamenya bagus-bagusnya cuman lebih bagusnya ini kalo di layar gede gitu kita kan orang lama ya jadi suka gamenya gede-gede kalo perlu tv nya yang lengkung jadi ngerasa kita di dalam kan iyalah pake konsol juga ya boleh boleh kayaknya akan jadi gamer nih bener lagi main monton main game juga yaudah abis ini kita ada satu ini sef satu tantangan kecil aja apa tuh? ada kita mau nge-review sebelak terenak di Jakarta sebelak terenak oke oke kita panggil langsung ini dia tengah dong kan ibu kan suka nge-review makanan nih sekalian ada sef juna sebelak itu makanan yang banget tidak sehat ya betul hari ini kita mau membuat sef juna tidak sehat sama sekali isinya makroni kerupuk laku sama cheese ball apa level 1 karena saya juga cupu tuh apa nih pedesnya pedes nih pedesnya sef juna suka pedes gak? masak kalo dirumah suka kalo di tempat umum gak suka malahnya keringetan soalnya malu kita cuma pengen tau aja sih seorang chef profesional mencoba jajanan seblak gitu ya murahan 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 murah sih gak masalah tapi maksudnya faedahnya itu loh gak ada gak ada gak ada saya pusing nih cuma mau coba aja kira-kira enak gak gitu 1 2 eh tunggu 2 isinya apa bisa ditukar ingredients bumbunya kb keringnya kb basah kb cabaran gimana? gimana? tapi kan kb kabaran kb kain-kainnya nggak boh cuma kayak gini kita bisnis kulina aja iyaaa bisa bikin yang lebih bagus dari ini kalo cuma jualan kuah mah nah tuh nah coba ditubuh seblak chef nah pasti laku tuh chef pake ini asem-asemnya pake keringet dikit kb kalau chef juna bikin seblak kira-kira bikinnya kayak apa? ini tadi cuka cuka krempah cabai tapi kan pake cabai yang beda dari banding beda yaa jadi sih bakalan pake level level dulu kan? hee udah lah ngapain sih level-level level 10 aja langsung kalo gak mau usah beli ngapain tanggung-tanggung iyaa semang terlalu sok meng-cater client orang makanan murahnya mau sok sok cater client gitu loh jadi ya adanya begini jadi adanya begini nih nih pedasnya segini harganya segini beli-beli enggak-enggak gitu ngapain pake sok 1,2,3 alah kalo ini memang kuah pedas dan isi gak jelas ya ngapain di level-in gitu loh dimanain dia tapi anda maksudnya membawakan ini tuh ini tuh tadi sebenernya ceritanya karena segini tuh jarang jajan dia aja gak tau ini apa saya jarang jajan ini apa oh alasannya itu ya jarang bayar maksudnya bagi kalian yang selalu ngaku-ngakunya Miss Queen jangan makan ini hindari lah hindari lah makanan tidak sehati teman ditambah beli ya itu tadi apa orali iya aduh biaya dokter mahal diaper jadi maksud anda ingin meracunnya saya begini disini dengan makanan tidak sehat tapi gagal ini kalo dari satu sampai sepuluh udah kan apanya mau dinilai ini kalo dari konsep sebelah kayaknya udah ngaco ngaco ya ini udah jadi kayak gado-gado sop asam pedas ini sop asam pedas ini ini ya ya kembali lah ke jalan yang benar hahaha by the way chef Juna makanan favoritnya apa sih kalo boleh tau yang paling banyak kalo saya sebenernya makan apa aja ya sampai mulai semua yang yang gitu deh yang pedas atau yang manis ahh oh yang gurih gurih lah gurih manis udah gak bisa terlalu banyak udah gak dulu padahal doayan banget sekarang gak begitu seneng gak coba-cobanya bahaya juga sih ya ya satu tips dong buat millenials di luar sana mungkin gimana caranya menemukan passion kita untuk menjadi seorang yang profesional dan juga gimana untuk menjaga kesehatan kalo millenial yang sekarang untuk jadi profesional agak susah ya jadi banyak ininya bukan bilang kalian gak bisa bisa cuman jaman sekarang tuh banyak sidetracknya ya banyak sidetracknya gitu kalo pengkatan saya tuh lebih jelas gitu loh ya gadget tuh jarang jadi distractionnya tuh makin dikit dan memang profesi itu menjadi hal yang utama pada generasi saya kalo millenial mungkin sekarang malah bahkan banyak yang yang penting enough just to get by itu yang apa yang lagi trend itu dijalanin nanti udah gak di trend dia ikutin trend yang lain gitu loh ya jadi kurang fokus ya betul ada yang kurang fokus ya bagus sih kalo memang dia ngikutin trend dan dia bisa menjadi flopor apa menjadi trend setter menjadi yang keren gitu ya atau yang bener-bener nomor satu lah cuman kan kalo ngikutin trend selalu gimana-gimana gitu ya betul supaya profesional ya dari sekian banyak yang kalian tekuni harus pilih satu lah satu bidang satu atau dua gitu ya bener-bener didalami sampe lagi tidur ditanya tentang itu pun bisa nyauh gitu gitu gila-gila ya gitu terus apa tip sehat kesehatan dari mungkin pola makan atau gimana ya kalo saya mencoba untuk tidak over eating hmm makan terlalu kenyang itu permasalahan dengan kita terutama bangsa Indonesia adalah over eating ini klise tapi memang kalo bisa berkeringat ya gak mati olahraga terserah mau lari mau apa mau ini pokoknya gerak harus ada pembuangan saya juga bukan orang fitness-fitnes banget sih tapi coba untuk ada latihan apa-apa yang lain gitu aja yoi ih sangat bermanfaat banget kan hari ini kita mendapatkan pencerahan kecuali main pubg kecuali main pubg ya ini sangat menghancurkan hidup saya oke terima kasih sep juna atas waktunya sukses terima kasih harapan yang diinginkan ke depan ya mohon maaf apabila kita ada kekurangan atau salah salah kata kurang level sih ini maksudnya harusnya level 10 jangan cuma satu gitu jadi dia suka perdus oke sampai jumpa di video lang review berikutnya dan food review food review next episode jangan lupa di like comment and subscribe di channel oke biar semakin menginspirasi oke sampai ketemu dadah iya